Ya, halo guys, jadi disini aku bakalan ngetes yaitu main game di handphone Xiaomi 11T lagi ya Jadi dimana sebelumnya itu aku udah nyobain di handphone ini tuh Yang nge-frame drop sampe nge-relock sendiri, parah banget guys Main Game Mobile Legends ya Disini kita bakalan coba ngetes main Game Mobile Legends lagi Tapi disini aku bakalan dibantu pake fan cooler FlyDigi ya Mungkin kalian udah tau lain ya Nanti ada di deskripsi juga aku buat nama lengkapnya FlyDigi Watch Wing 2 Pro Dan disini seperti kalian liat di pengaturan Ini tuh udah MIUI terbaru yaitu MIUI 13.0.1 Ya, ini resmi dapet kemarin Dan disini tuh Androidnya sudah Android 12 ya Nah, untuk di tampilan Aku bakalan sebut 120Hz Karena handphone ini tuh udah support 120Hz Terus untuk di baterai nih Aku gak buat mode Vforma Karena katanya Kalau buat mode Vforma yang ada malah tambah panas dan main gamenya jadi ampas gitu ya Jelek-jelek tambahan Untuk penambah memorinya aku aktifin Dapat 3GB RAM Dan opsi pengembang aku bakalan nampilin Untuk power monitor EVS meter ya Biar kita tau berapa EVS meternya Nah, disini aku langsung aja Buka game Mobile Legends Nah, udah masuk lobby Dan seperti kalian liat disini Grafisnya aku buat tinggi aja Dan aku refresh rate aku buat ultra Semuanya aku aktifin rata kanan Tapi outline aku buat non aktif Dan ini aku buat Ini ya Grafisnya aku buat tinggi aja Refresh rate-nya ultra ya Tapi aku buat rata kanan aja deh Biar bener-bener enak Ini aku buat rata kanan nih guys Dan untuk deteksi jaringan Seperti kalian liat 140 148 Mantap Nah, ini Biasanya aku kembalin dia balik lagi nih Gak akan balik lagi dia guys Coba balik lagi gak Oke, gak? Disini udah bisa tembus sampai 120 tuh ya 111 113 ya 120 Nah, disini tuh Ini download magic chest Nah, disini seperti kalian liat Untuk panasnya masih disini tuh Masih 37 Dan belakangnya Nah, 37,9 Dan disini aku pakein aja si FlyDigi Sekali liat ya Udah hidup Tuh ya Disini kita tungguin aja Dia agak-agak dingin Nah, ini udah mulai dingin guys Dia bentar aja tuh dingin banget tuh 24, 23 Ya, ini ya 20 Makin menurun Kita tungguin aja Nah, disini aku gas ya guys Dan disini tuh di jam Di jam 2.46 Dan baterainya 87% Pake jaringan data seluler Yaitu Telkomsel Dan disini seperti kalian liat Udah dingin banget 16 Kita pasangin nih Nah, tuh ya Di mode Di apa Game turbo-nya Disini aku bakalan buat Vforma ya Dan seperti kalian liat Disini tuh sebenarnya tuh Van coolernya tuh Kurang ini sih Kurang efektif ya Kalo yang beli van cooler Kayak aku gini guys Kalo punya kalian Xiaomi 11T Karena dia tuh Panasnya tuh disini guys Jadi dia mainboardnya tuh disini Mungkin chipsetnya juga disini ya Jadi panasnya tuh disini ya Jadi Kalo kita buat di tengah-tengah gini Ya seharusnya sih Gak terlalu ngaruh ya Ngaruh sih Cuma kurang efektif ya Tapi gak apa-apa Karena bisa ini cuma seperti ini guys Kita liat aja nanti ya Dikira panas gak Oke guys Seperti yang kalian liat disini ya Aku dapet pake Johnson Dan ini tuh Kalo kita liat dari sininya Masih tembus 120VS Dan ya Panas banget Seriusan nih Ya Dia lagi nge-pick aja panas dong Ini padahal aku udah pake Van cooler ya Van coolernya ini padahal ini dingin loh Ini aku buat yang Vformanya paling penuh Van coolernya Jadi kok seperti yang liat tuh ya Bising Suaranya bising ya Coba aja kita main Semoga aja Lancar ya Gak seperti kemarin Sampai nge-relock sendiri Kok udah banyak yang pake One-one sekarang ya Jadi ini stabilnya di 80V Bisa liat ya Alat settingannya tuh Settingannya tuh ultra-ultra guys Setelah ini ada ya Ini rumputnya ya Buka yang goyang ya Rumputnya buka yang goyang Rumputnya buka yang goyang Dan itu cecahan airnya Dia ada Rumputnya buka yang goyang ya aku ada sekjud masih lancar ya tapi stabilnya di 80 PS 5 PS 8 PS 4 PS 5 PS 5 PS 5 PS 5 PS 6 PS 6 PS 6 PS Enggak, kau pake apa, aku bilang Hero apa? Wih, mau mati deh padahal Walah, mati aku ditarik Eh, jangkri, jangkri Tabrak dulu, eh, tabrak dulu Tabrak dulu, tabrak dulu, tabrak dulu Ya Allah, dia disitu Rupanya cuman mau nabrak Rusak dibuat ini nih Jagoklah gini ya Malah, dikena tarik lagi aku, cok Kena ulti lagi Kampret, kampret Ini mainnya lancar ya, guys Ya Allah, mati, joh, joh PVS-nya tuh stabil di 80-90-an Stabilnya di 80-90-an ya Stabilnya ya Serupa dan na-tap Terima kasih Kepala 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 Nice Masih ida guys Masih ida guys Masih ida guys Sepasang penting-penting kuat sangat penting untuk memperbaiki mobil dan manusia Berbukarlah, aku akan pindah gas Hmm Hmm Sakit kali deh Habis-habis lah ya Woy gila dia Sampai jumpa 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 Terik tau dulu guys Jadi ini udah 10 menit Seperti ngeliat ya panasnya Masih 40 Ini layar aja sampai 41 ya 42 Dan belakangnya Ya sekitar gitu juga ya Ini malah lebih panas sama layarnya Belakangnya yang kita dinginin ya Yang depannya nggak ya Jadi depannya ini panas ya Di bagian atasnya doang sini Di bagian chipset dari tengah-tengahnya nggak panas nih Mana dia tadi Tabrak bangun Tabrak bangun Nah mati MMR sih mati dong Jadi mainnya ini enak Karena dibantu sama Pan cooler Jadi nggak panas-panas banget Tapi tangan aku yang sebelah kiri daerah sini nih Ini panas ya Itu doang sih yang tempat lainnya aman Nggak ada masalah Yang Allah Nggak rugi MMMM 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 Nice MMMM itu yang penting Kok kenapa nggak bisa dapat ulti Sudah habisah mundur lagi aku Mending aku bawa ke sana Muncul Ini mainnya masih bata-bata ya guys Mainnya masih bata-bata nih Aku main-main ini aja nih Tidak bisa lihat ya Pergerakan Johnsonnya aja nih Lagi naik mobil gini Pada patah-patah ya Aduh bisa lihat ya Kepatah Nggak tahu kenapa sih Mati semua Kalah coy Kalah Kalah Jadi seperti yang kalian lihat disini ya Nah itu sampai berair dong nih ya Jadi kalau misalnya di cek suhu di tengah sini tuh dingin banget guys 30 memang dingin Kalau di ininya 16 Emang dingin banget nih Misalnya kalian lihat itu Berair-air Tapi kalau di atasnya sini Panas nih Wah 40 Bahkan di depannya sini ya Dia panasnya malah ke depan Sampai 42 ya Jadi mainnya lumayan lancar Aman Tapi ya itu Seperti yang kalian lihat tadi ya Masih patah-patah Dan nggak Tembus sampai seratusan EVS pun Nggak pernah tembus Mentoknya di 90 doang Paling-paling ngedropnya tadi Seperti yang kalian lihat ya Di 50-40 Dan stabilnya di 40 EVS guys Dan disini tuh Di jam 3.08 Dan baterainya itu 77% Pakai Telkomsel ya Nah nanti aku kalkulasiin aja ya Dekat kameranya sini Beneran nih Panas sih Nggak nyaman banget Di bagian sininya nih ya Ini panas banget Oke lah guys Jadi cukup sampai disini dulu Untuk main game Pakai fan cooler Flydigi Di handphone Xiaomi 11T ya Jadi apabila ada yang kurang Bisa komen aja ya Oke thanks for watching Jangan lupa bantu like dan subscribe See you later Goodbye Bye selamat menikmati